Hai satu dua tiga empat lima enam 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 betina ya enam betina abangnya modal beli enam betina terus bikin kandang ya nih ya temen-temen bisa lihat mungkin nilai investasinya puluhan juta juga ini nah kenapa sih bang up dan pasungnya ini lahiran sini anak-an sini sini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kenalkan saya kita nanti dari yang punya apokadopam di Lombok Seminum ya saya terjun di kambing PE kurang lebih setahun senang terus saya tertariknya di kambing MPE ini karena potensinya untuk di Lampung itu bagus khususnya di Lombok Seminum terutama untuk di peternakan yang jelas satu dari segi pakannya melimpah yang kedua untuk dikolaborasiin dengan pertanian contoh gampangnya kayak kohenya bisa bisa gunakan untuk pupuk alpukat timbal baliknya dari daun alpukatnya bisa gunakan untuk pakan Oke kawan-kawan kita sekarang lagi di Lombok Seminum di salah satu farm namanya avocadopam nah ini teman-teman kita bisa lihat kandangnya woi sampai ujung sana ini nah ini luar biasa ini nilai investasinya ini nah ini kita mau lihat dulu mau kenalan dulu sama peternaknya dan kita nanti mau tanya-tanya seputaran kambing atau peliharaan dia ini nah luar biasa ini kandangnya aja enggak mewah betul ini nah ini dia orangnya lagi bersih-bersih Halo Bang hilang lagi ngapain Bang ini lagi bersihin kotorannya Bang woi biar jangan sampai apa kotorannya nempel di bulu oi jadikan apa namanya karena kita sibuk nggak fokus di kandang ibaratnya kita mandiin seminggu sekali 10 hari sekali kalau kita kita bersihin jadi kambing istirahat nyaman jadi kotoran enggak ada jadi enggak lengket di bulu jadi kami enggak enggak cepet otor Bang ini setiap hari abang bersih-bersih ya setiap hari ah oke banget kalau kelihatan kita lagi di kandang kelihatan ada koinnya langsung kita bersihin biar kalau kambingnya istirahat nyaman gitu ya nyaman enggak bisa jadi bulu teman-teman Nah aku boleh tanya-tanya Bang seputar peternakan yang di sini Bang ya ini avocadopam gunanya Bang Hanapi udah berapa lama ini Bang sekitar setah setengah abang ini satu tahun setengah tapi sudah berani buat kandang seperti ini dan ini ini kayaknya full kandang ya full kandang total yang beli berapa ekor bang yang di kandang ini total yang beli 12345666 betina ya 6 betina abang ini ya modal beli 6 betina terus bikin kandang ya nih ya teman-teman bisa lihat mungkin nilai investasinya puluhan juta juga ini nah kenapa sih Bang Abang kan baru satu tahun setengah nih ya Kenapa mau berinvestasi sebegitu besar di kambing P ini apa yang abang lihat ya karena kambing P ini sehat lantikan untuk kedepannya potensinya di Lampung ini bagus sama sekarang dari kalau kita yang hobi di seni kontes sekarang udah mulai aktif gitu kan jadi berusaha gimana caranya kita bisa ikut andil di perkontesan aku dari sini agak gelap nah ini sini nah jadi tadi abang melihat potensinya bagus terutama di seni lah ya berbeda di seninya karena memang di Lampung terutama Sumatera eh Sumatera terutama Lampung sudah mulai ada kontes-kontes-kontes seperti itu bang nah berarti abang ini mau fokusnya di seni ya tapi tapi Bang teman-teman karena ini mau kita upload buat teman-teman penyama teman-teman selain seni kambing P ini ada yang lainnya nggak sih Bang kalau menurut abang ya selain itu untuk menunjang ekonomi kalau untuk sekedar kita breeding kita nggak bisa bicara beli indukan murah anaknya juga jualnya murah kita bisa ada bejeki dadakan jackpot lah kalau misalnya anaknya lebih bagus kita rawat dengan maksimal terus hasilnya memuaskan tidak menutup kemungkinan bisa terjual dengan harga mahal Oh salah satu ini kalau untuk spek yang standar ya kita sesuaiin sama kiritnya ya lebih tinggi di atasnya kambing lokal Oh padahal kasih makan segala macam sama gitu ya kita sama-sama ngarit sama-sama kasih makan ya kalau untuk hasil ada yang lebih menunjang kenapa enggak kita beralih ke kambing PE itu itu tadi kita kalau berbicara tentang daging yang sama-sama ngasih cuman ngasih makan ya perawatan setelah kadarnya Iya tapi nanti kalau kita sudah berbicara tentang perawatan kontes apa segala macam kami bagus beda lagi baga lagi karena untuk merawat kambing kontes kita harus waktu kita bisa dikatakan full di kandang karena dari maka pola makannya jam makannya kita harus atur pagi jam sekian harus makan sore jam sekian harus makan ntar berapa hari sekali kita jadwalin untuk mandinya belum untuk mandinya kita gunain sampo kondensional Iya Iya jadi perawatannya butuh perawatan ekstra Iya jadi ini yang perlu didengar sama teman-teman mungkin sebelum main PE itu kita harus tahu dulu ya arahnya kemana ya arahnya kita kemana kita mau ke braiding kontes atau sekedar kita untuk braiding ke pedaginya Oh iya jangan salah langkah ya jangan salah langkah ibaratnya jangan tergiur kambing PE itu mahal enggak semua kambing PE itu mahal karena ada kelasnya satu gridnya memang dia bagus diakui di perkontesan itu itu yang membuat kambing PE itu mahal perawatannya pun juga mahal Iya nggak sembarangan sembarangan ya ibaratnya kalau kambing kontes pakai kondisioner pakai sampo mandinya kalau harganya mahal ya wajar gitu kan kalau dia speknya cuman pedaging ibaratnya yang penting kambing itu sehat dikasih makan cukup iya betul-betul nah gini Bang Abang kan sudah satu tahun setengah nih ya yang betul-betul fokus di beli kambing PE beli enam indukan Nah aku pengen tahu nih Bang kita nggak usah bicara Abang jual berapa dululah nggak usah bicara Om apa penghasilan lah silah yang beranak di sini udah berapa ekor Bang yang beranak di sini udah 345 tambah lima udah 10 jadi abang breeding eh maksudnya main kambing satu satu setengah tahun beli enam indukan sudah ada sepuluh ekor anakan di sini 10 ekor anakan karena kita belinya juga bukan beli indukan kita beli bahan di Dere ah cuman satu yang udah hamil selain itu Dere umur 7 bulan jadi kita masih menunggu proses tiga empat bulan baru kita kawini tapi luar biasa lubang abang satu tahun setengah udah punya 10 anakan ini udah jarang petah pemula-pemula PE yang bisa seperti itu padahal tadi dari Dere ya bukan beli bukan beli babon hamil babon hamil cuman satu ini hasilnya dari babon hamil yang pertama cuman ini cuman ini sih si Garong Garong ini umur 20 bulan 20 bulan inilah yang dulu Abang beli babon hamil dan keluar ini luar ini dan dirawat dan ini 20 bulan TB berapa bang TB nya udah satu meter Wow 20 bulan itu berarti belum sampai dua tahun di satu meter ya ini dah Garong nah itu temen-temen jadi kadang-kadang kan temen-temen ini gini Bang melihat orang ternak kambing langsung lihat jual berapa harga berapa nah sini aku enggak mau bahas itu aku pengen tahu Abang sudah punya 10 anakan 10 anakan sekarang posisi babon yang indukan yang masih bunting ada empat ada empat woi taruhlah keluar 1114 14 kali tiga aja sudah 30 sekian itu Bang nilainya Bang nilai investasinya itu karena disini abang berbicara kan kambing kontes nggak mungkin Abang beli spek-spek yang ibaratnya pedaging kan Bang ya kita berharapnya bisa ngeluarin kambing seni walaupun toh belum belum bisa ke kontes yang jelas kita memperbaiki grid jadi kalau indukannya gridnya masih ini minimal keluar anakannya udah dikitnya di atas indukannya jadi tidak menutup kemungkinan proses kita untuk menghasilkan kambing kontes itu prosesnya lebih dibandingkan ya kalau kita mau secara instan ibaratnya kita duit kita punya duit kita langsung beli aja beli gatsu Iya cuman kita nggak bisa menikmati proses pengen proses pengen tahu prosesnya jadi kalau melihara dari lahir ceprot itu gimana rasanya rasanya merawat jadi kita tahu rasanya seperti apa terus jadi kita bisa menyadarin Oh kenapa kok kambing pe ini kalau yang di kontesan itu mahal Oh iya 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 jadi kita bisa ngerti gitu kan jadi kita kalau cuman sekedar beli jadi ya sama aja kayak kita punya uang kita beli rokok langsung jadi enggak enggak mikir nanam tembako dulu g-nya oke Bang tadi kan abang bilang ada 10 Coba bisa diri dilihat enggak Bang beberapa anakannya ini apa-apa yang cempe apa yang sama ya mah cepat jemokoh apa terserah ini satu yang sini udah jelas sih pacak dan buat pacak disini ya sudah ini udah satu tahun setengah sudah ngirit duit juga ini jadi nggak ada beli pacak ya mana lagi bang ini jemokoh ada dua ini satu milaki ini dan pasungnya ini lahiran sini anak-an sini sini wuih senakan ya betul abang ngomong ke mau beding kontes itu betul ini anak-an sini nih lihat teman-teman wuih dan pasungnya dan ini belum ada yang mau dijual apa gimana ya ini kemungkinan ada yang mau dikeluarin kita untuk upgrade untuk perbaikan indukan Oh nanti mungkin boleh kita review Bang ya ya ini kan Abang ini nanti mungkin teman-teman ada yang pengen tahu terutama yang di Lepung Barat pengen tahu pengen main sini atau pengen cari bibitan bisa kontek abang gimana nih Bang avokado fam ini bisa nanti bisa di tag aja langsung ke medsor saya ke FB atau tiktok nanti bisa langsung apa bang namanya bang Afib avokado Afib avokado itu di di Facebook Facebook nah mungkin bisa ke situ ya teman-teman yang ini ya tapi nanti aku review Bang ya aku review pengen tahu harga-harga abang yang jual ini nih ya berapa nih Nah abang terakhir Bang ya pesan-pesan abang nih Bang buat teman-teman peternak terutama peternak yang ada di Lampung Barat nih yang mungkin pengen juga seperti abang nih buat kandang bagus pilih rekambing PE Nah apa nih pesen-pesennya ya pesan saran saya kalau mau terjun ke kambing PE harus tahu dulu arahnya mau ke mana kita mau ke breeding untuk sebaik pendaging atau mau larinya ke breeding kontes jadi nantinya enggak don mentalnya jadi kita udah tahu arahnya kalau kita beli kambing untuk breeding kontes berarti kita harus siap ekstra perawatan cuma kalau kita basicnya cuman untuk sekedar ternak ya lebih baik kita yang melihara untuk spek pendaging dan jangan salah beli jangan salah beli gitu dan jangan jangan takut Hai kambing PE itu beli mahal gitu karena enggak semua kami itu sebenarnya mahal Oh ya jangan ada perasaan AC pengen PE tapi mahal males lagi ada juga yang ininya ada juga yang kita nanti ini tergantung kita milihnya basic kita mau ke mana kalau kita sekedar peternak ya kita cukup breeding untuk yang spek-spek pedaging Oke Bang Hanapi terima kasih banyak ini dari Apokado Farm tentang kambing PE sudah mau berbagi sudah mau diliput semoga bisa bermanfaat buat teman-teman yang nonton ya Bang ya Oke terima kasih Bang maju terus pertenakan Indonesia mantap